Tentu saja, kami harus melanjutkan misi kami. Mata Lin Suan berbinar, saya rasa gua tempat tinggal ini ditinggalkan oleh seorang guru kuno. Pasti ada lebih banyak harta karun di tempat lain. Apakah kamu tidak takut kekuatan lain tidak senang dan memburumu? Zao Sui bertanya. Saya tidak takut. Lin Suan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, sejauh ini, kekuatan yang telah saya rampok adalah kekuatan yang memiliki dendam terhadap saya. Jadi, meski aku tidak merampok mereka, hubungan kita tidak akan berubah. Kalau begitu, kenapa aku tidak merampok lebih banyak lagi? Selama aku cukup kuat, aku tidak akan takut dengan keluarga-keluarga ini. Lin Suan sangat percaya diri. Dia memiliki cukup teknik budidaya dan resep ramuan. Satu-satunya kekurangannya adalah sumber daya. Jika dia memiliki sumber daya yang cukup, budidayanya pasti akan melonjak. Pada saat itu, sulit untuk mengatakan siapa yang takut pada siapa. Karena itu masalahnya, aku lega. Zao Sui mengangguk. Ayo pergi dan lihat. Lin Suan berdiri dan berlari ke depan. Dengan keduanya bekerja sama, kekuatan mereka sangat kuat. Selama mereka tidak dikelilingi oleh sekelompok yang terhormat level 7, nyawa mereka tidak akan dalam bahaya. Keduanya bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Namun, pada saat ini, suara teredam terdengar dari jauh. Haha, gadis kecil murong, aku menyarankanmu untuk menyerah. Dengan situasimu saat ini, mustahil bagimu untuk melindungi benda-benda ini. Apakah kami bisa melindungi mereka atau tidak, kamu akan tahu kapan kamu mencobanya. Saat ini, suara feminin lainnya terdengar. Mendengar suara di depan, Lin Suan mengerutkan kening. Dilihat dari suaranya, itu pasti murong kinceng. Terlebih lagi, sepertinya dia dalam masalah. Ayo percepat dan ikuti dia. Lin Suan berkata pada Zao Sui. Kemudian, sayap Zephyr di punggungnya mengepak. Cahaya menyinari mereka, dan saat mereka mengepak, mereka membawa kekuatan Zephyr Tander, meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Di sampingnya, tubuh Zao Sui juga bersinar. Dia mengikuti di belakang Lin Suan dan terbang ke depan. Suara di depan memang berasal dari murong kinceng. Murong kinceng mengenakan pakaian ungu dan tampak sangat bermartabat. Seluruh tubuhnya memancarkan energi spiritual. Zao Sui berbeda dari Zao Sui. Sebelumnya, Zao Sui seperti roh jahat. Setelah kehilangan ingatannya, kepribadiannya menjadi sangat dingin dan tidak bisa didekati. Namun, murong kinceng berbeda. Dia seperti seorang ratu dengan temperamen yang menarik. Saat ini, dia memang menemui beberapa masalah. Di seberangnya ada tiga praktisi seni bela diri kuno yang kuat. Dua di antaranya adalah yang mulia lapisan surgawi ke-6, dan satu lagi adalah yang mulia lapisan surgawi ke-7. Ketiganya sangat kuat. Gadis kecil murong, harus kukatakan bahwa kekuatanmu telah melampaui ekspektasiku. Kamu telah berhasil bertahan melawan kami dalam waktu yang lama. Ini benar-benar mengejutkan. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah hijau tua dan memiliki aura mendominasi di sekelilingnya. Aura pria berwarna hijau tua ini sangat menakutkan. Dia telah mencapai alam supremasi tingkat ke-7. Namun, tidak mungkin menjaga harta karun ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyianyiakan energi Anda. Jika Anda terluka, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada keluarga murong. Huff, jangan terlalu sombong. Keluarga murong adalah orang pertama yang menemukan harta karun ini. Jika Anda ingin berbagi, Anda harus meminta izin saya terlebih dahulu. Dihadapkan dengan barisan yang kuat, murong kinceng tidak mundur sama sekali. Saat ini, dengusan dingin terdengar dari samping. Gadis kecil murong, kami sudah memberimu wajah. Jika kamu tidak menghargai kebaikan kami, jangan salahkan kami karena tidak kenal ampun. Kali ini yang berbicara adalah seorang wanita. Dia tampak berusia tiga puluhan dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dewasa. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda yang memancarkan cahaya berkilau. Itu memperlihatkan pahanya yang seputih salju dan puncak kembarnya yang mengesankan. Dia memegang payung kertas berwarna merah muda yang membuatnya terlihat sangat memikat. Namun, saat ini, suaranya dingin. Memberimu wajah, keluarga murong tidak membutuhkanmu untuk memberi kami muka. Di belakang murong kinceng berdiri seorang wanita tua dengan kepala penuh rambut putih. Pada saat ini, ketika dia mendengar ancaman pihak lain, dia mendengus dingin. Karena itu masalahnya, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tetap keras kepala. Gadis berbaju ping memegang payung kertas dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Pada saat berikutnya, aura supremasi tingkat ketujuh muncul dari tubuh wanita berwarna merah muda itu. Ketika aura ini muncul, para penggarap di sekitarnya segera merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Di sisi berlawanan, ekspresi murong kinceng muram seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Sejujurnya, dia masih bisa melawan susunan tiga orang sebelumnya. Namun, jika supremasi tingkat ketujuh ikut bergabung, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bagaimanapun juga, kekuatan supremasi tingkat ketujuh sangatlah menakutkan. Dengan bergabungnya tokoh dikdaya seperti itu, situasi pertempuran pasti akan berubah. Namun, mustahil baginya untuk mengakui kekalahan begitu saja. Saat berikutnya, murong kinceng berteriak. Dengan membalikan tangannya, segel giok kekaisaran seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Segel giok kekaisaran berwarna merah tua dan memiliki ukiran burung phoenix yang hidup di atasnya. Cahaya mengalir di atasnya seperti darah mengalir di kolam. Itu sangat nyata. Begitu segel giok kekaisaran merah muncul, aura menakutkan segera meletus dan menahan tekanan supremasi tingkat ketujuh dari wanita berbaju merah. Melihat lawannya bisa menahan auranya, ekspresi wanita berbaju merah muda itu menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Cahaya mengalir ke sekeliling tubuhnya, dan payung kertas di tangannya juga memancarkan cahaya. Kemudian, seberkas cahaya indah terbang keluar dari payung. Itu seperti peri yang terbang dari surga, memancarkan cahaya menyelaukan saat menebas ke depan. Itu adalah sinar cahaya yang sangat menakjubkan yang langsung menerangi seluruh langit. Para penggarap di sekitarnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum sinar cahaya tiba di depan murung kinceng. Itu terlalu mengerikan. Sinar cahayanya sangat tajam dan dengan cepat menembus ke arah murung kinceng. Itu akan menembus dirinya. Tidak hanya itu, aura supremasi tingkat ketujuh yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan lagi. Namun, murung kinceng berteriak. Dia memegang segel giok kekaisaran merah di tangannya dan melemparkannya ke depan. Pada saat berikutnya, sinar cahaya merah muda bertabrakan dengan segel giok kekaisaran dengan keras, mengeluarkan suara yang memekahkan telinga. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah segel giok kekaisaran merah sebenarnya menghalangi sinar cahaya. Apa itu memblokirnya? Para penggarap di sisi wanita merah muda itu terkejut dan tidak percaya. Wanita berwarna pink itu juga sangat terkejut dan mau tidak mau menyipitkan matanya. Murung kinceng mengulurkan tangannya dan memegang segel giok kekaisaran berwarna merah. Bagian bawah segel giok kekaisaran berbentuk persegi, dan ada naga asli melingkari setiap sisinya. Ada seekor burung finix tergeletak di atasnya. Itu seperti binatang ilahi abadi yang sedang melihat ke bawah ke dunia di bawah. Di bawah kendali murung kinceng, burung finix pada segel giok kekaisaran tampaknya telah terbangun dan memancarkan sinar cahaya yang tak terbatas. Dalam keadaan linglung, semua orang sepertinya telah melihat seekor burung finix besar terbangun dan melebarkan sayapnya untuk menutupi sekeliling. Cahaya merah mengalir dan cahaya ilahi berkembang. Seolah-olah darah dewa telah tumpah. Sangat menakutkan. Harta karun apa itu? Ini sangat menakutkan. Bahkan aku merasa sedikit takut. Wanita berwarna pink itu melihat pemandangan di depannya dan mengerutkan kening. 1122 Dia mengira dia akan bisa mengalahkan murung kinceng dengan mudah dengan bantuannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa unggul sama sekali. Sebaliknya, dia terintimidasi oleh aura lawannya. Pink Sky Fragrance, meskipun kamu juga yang mulia tingkat 7, kamu bukan tandingan nyonya mudaku. Wanita tua berambut putih di belakang murung kinceng berkata dengan bangga. Di depan, pria parubaya berambut hijau juga mengerutkan kening. Dia menatap segel batu giok merah saat matanya berkedip. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan ekspresinya berubah. Mungkinkah ini segel giok finix sejati? Bahkan ada nada panik dalam suaranya. Huff, setidaknya kamu berpengetahuan luas. Tentu saja, ini adalah segel giok finix sejati. Kata wanita tua itu lagi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Kali ini, giliran pria parubaya berjubah hitam yang terkejut. Sejauh yang saya tahu, mengendalikan segel giok finix sejati tidak hanya membutuhkan kultivasi yang sangat tinggi, tetapi yang lebih penting, diperlukan kekuatan garis keturunan khusus untuk mengaktifkannya. Tak seorang pun dari keluarga murung yang memenuhi persyaratan ini selama hampir seribu tahun. Mungkinkah dia memiliki garis keturunan itu? Di akhir kata-katanya, pria parubaya itu memandang murung kinceng dengan sangat terkejut. Kali ini, wanita tua berambut putih tidak menjawab, tapi pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Sial, sepertinya murung kinceng benar-benar memiliki garis keturunan itu. Saya khawatir situasinya tidak baik. Duan Mo, apa yang kamu gumamkan? Wanita merah jambu itu mengerutkan kening. Kejutan di wajah pria berjubah hitam itu mengejutkan semua orang, terutama wanita berbaju pink itu. Dia bingung karena dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Duan Mo, apa yang kamu bicarakan? Garis keturunan apa? Wanita merah muda itu bertanya dengan bingung. Pria parubaya berjubah hitam itu menarik nafas dalam-dalam dan mencoba mengendalikan keterkejutannya. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, Saya tidak bisa menjelaskan hal ini kepada Anda dalam waktu singkat. Namun, Anda pasti sudah mendengar asal-usul keluarga murung. Garis keturunan murung sue sangat mirip dengan nenek Mo yang pertama keluarga murung. Apa, garis keturunan itu? Mendengar perkataan pria parubaya itu, gadis berbaju pink itu kaget dan berteriak. Dia tidak menyangka garis keturunan murung kinceng begitu murni hingga mencapai titik atafisme. Sial, keluarga murung sungguh beruntung. Sebenarnya ada seseorang yang garis keturunannya bisa kembali ke nenek moyangnya. Suara wanita pink itu dipenuhi rasa cemburu. Mereka semua adalah seniman bela diri dari pasukan dan klan terkemuka. Semua klan mereka memiliki garis keturunan yang diturunkan. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah ribuan tahun, garis keturunan di tubuh mereka menjadi sangat lemah. Sangat sedikit orang yang bisa seperti nenek moyang mereka, yang kekuatan garis keturunannya luar biasa. Namun hal semacam ini tidak mutlak karena kemungkinan besar akan ada orang-orang dengan garis keturunan abnormal di kalangan generasi muda. Dengan kata lain, ini adalah fenomena atafisme. Namun fenomena seperti ini sangat jarang dan hampir mustahil untuk dilihat. Mereka tidak menyangka akan melihatnya di keluarga murung, dan itu tepat di depan mereka. Terlepas dari segalanya, kekuatan garis keturunan mu kinceng dan kendali atas segel diok kekaisaran Phoenix sejati sudah cukup untuk melawan mereka. Oleh karena itu, situasi yang awalnya sepihak sekali lagi kembali ke keseimbangan sementara. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerah? Yang terhormat tingkat ke-6 memandang pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, gadis berbaju merah muda itu mengertakkan gigi dan berkata, Huff. Lalu bagaimana jika garis keturunannya telah kembali ke nenek moyangnya? Jadi bagaimana jika dia kuat? Sebab, jumlah mereka terbatas. Jika kita bergabung, saya tidak percaya kita tidak bisa menekannya. Ini bukan pertarungan hidup dan mati. Kita hanya perlu menangkap murong kinceng sementara yang lain pergi dan mengambil harta karun itu. Mendengar ini, mata pria paruh baya berjubah hijau tua itu berbinar dan senyuman muncul di wajahnya. Iya, dia terkejut dengan kekuatan garis keturunan murong kinceng dan sejenak bingung. Sekarang gadis berbaju ping mengingatkannya, dia tiba-tiba merasa tercerahkan. Murong kinceng kuat, tapi mereka juga tidak lemah. Terlebih lagi, mereka adalah aliansi dari banyak kekuatan. Di antara mereka, pria berbaju hijau tua adalah seorang seniman bela diri dari Istana Ares. Selain itu, ada juga delapan klan besar di bawah pimpinan pangeran Ling Feng. Selain itu, ada juga orang-orang dari Istana Burung Ilahi. Jika semua keluarga ini disatukan, mereka pasti akan melampaui keluarga murong. Mari kita berpencar dan menyerang. Aku akan membawa beberapa orang untuk menangkap murong kinceng. Tian Xiang, bawalah beberapa orang untuk mendapatkan harta karun itu. Tria berbaju hijau tua berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, dia meraung dan menyerbu ke arah murong kinceng lagi dengan beberapa yang terhormat tingkat ke-6. Gadis berbaju ping juga memimpin sekelompok seniman bela diri dan berkeliling di sekitar murong kinceng untuk mendapatkan harta karun itu. Melihat ini, murong kinceng mendengus dingin dan berinisiatif menyerang. Gas ungu mengelilingi tubuhnya dan dengan cepat dimasukkan ke dalam segel giok kekaisaran. Kemudian, segel giok kekaisaran sedikit bergetar. Dengan dukungan kekuatan spiritual, dengan cepat tumbuh menjadi seukuran gunung kecil dan mekar dengan cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni meledak seolah-olah seekor burung phoenix dilahirkan dari api. Yang menyertainya adalah seruan mendalam burung phoenix. Suaranya sangat menakutkan. Itu merobek sembilan surga dan mengguncang banyak seniman bela diri, menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan. Wajah para seniman bela diri dari istana burung ilahi berubah drastis. Tampaknya mereka sedang dalam masalah. Aura di tubuh mereka ditekan dan mereka bahkan tidak bisa menggunakan setengah dari kekuatan mereka. Di sisi lain, keluarga Murong sangat bersemangat. Semua orang memiliki semangat juang yang tinggi dan dengan cepat mencegat musuh. Pada saat berikutnya, Murong kinceng melambaikan tangannya dan bayangan burung phoenix dengan cepat menyerang. Ia berputar di udara dan terbang langsung ke arah gadis berbaju ping. Seperti burung phoenix yang menari di sembilan surga, ia sangat kuat. Berengsek. Gadis berbaju ping melihat pemandangan ini dan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Menghadapi serangan mengerikan ini, dia tidak berani gegabuh. Dia sepenuhnya mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya dan kispiritual di sekitarnya untuk melakukan serangan balik. Dia meletakkan kipas kertas di tangannya secara horizontal dan menggunakannya sebagai perisai untuk memblokir serangan tersebut. Gemuruh. Suara itu mengguncang langit. Para seniman bela diri di belakang gadis berbaju merah hanya merasakan telinga mereka berdenging. Kekuatan spiritual di tubuh mereka berjatuhan. Banyak dari mereka yang muntah darah dan terlempar. Tak hanya itu, bebatuan di sekitarnya pun runtuh. Seluruh ruang menjadi sangat terdistorsi dan retakan menyebar ke segala arah. Serangan ini terlalu mengerikan. Jika bukan karena perlindungan susunan di rumah gua kuno, serangan ini akan mengubah seluruh rumah gua kuno menjadi abu dan tidak ada lagi. Namun, meski begitu, masih terjadi getaran besar di sekitarnya. Itu sungguh tak terlupakan. Gadis berwajah merah itu berubah drastis. Dia hanya merasakan kekuatan yang tak tertahankan menghantam payung kertas di tangannya dan segera didorong ke belakang. Di sisi lain, pria parubaya berjubah hijau tua juga dihentikan oleh keluarga murong. Kedua kubu kembali menemui jalan buntu. Sesaat kemudian, wajah gadis berbaju ping dan pria parubaya itu menjadi gelap. Mereka sama sekali tidak mengharapkan hasil ini. Meskipun keluarga murong adalah klan keluarga, mereka juga memiliki istana dewa perang di pihak mereka. Selain itu, selain istana dewa perang, mereka memiliki banyak sekte peringkat enam di pihak mereka. 1123 Dapat dikatakan bahwa dari segi kekuatan, mereka telah melampaui keluarga murong. Meski begitu, kedua kubu hanya imbang. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Bagaimana dengan ini? Mari kita mundur selangkah dan membagi harta karun di sini secara merata. Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Awalnya, dia ingin mengusir keluarga murong dan mengambil semua harta untuk dirinya sendiri, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Oleh karena itu, ia mengusulkan syarat pembagian harta secara merata. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kekejauhan. Ada banyak materi surgawi dan harta duniawi di sana, tetapi pandangannya tertuju pada benda aneh. Itu adalah telapak tangan, tentu saja tidak ada daging yang tersisa, hanya tulang. Namun, bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa tulang palem ini sungguh luar biasa. Ini karena tulang selangkah ini tidak berwarna putih, melainkan memiliki kilau kemasan yang samar. Seluruh tulang palem berwarna emas pucat. Meski sudah lama kehilangan vitalitasnya, masih ada jejak aura yang mengejutkan semua orang. Aura itu sudah melampaui supremasi. Oleh karena itu, tulang palem ini setidaknya merupakan peninggalan seorang raja. Terlebih lagi, pria parubaya itu memperkirakan bahwa ini jelas bukan raja biasa. Ini karena dia juga berasal dari Istana Dewa Perang, dan ada juga raja di Istana Dewa Perang. Namun, dia belum pernah mendengar tentang seorang raja yang tulangnya berwarna emas pucat. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya tulang palem emas ini. Sebelumnya, mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk mengusir keluarga murong karena tulang palem emas tersebut. Tulang palem emas ini tidak hanya menggoda para pria parubaya, tetapi juga semua seniman bela diri yang hadir. Apalagi bukan hanya tulang palem saja. Area di sekitar tulang palem juga dipenuhi dengan harta berharga. Misalnya, ada beberapa kristal seukuran kepalan tangan di dekat tulang tangan emas pucat. Kristal-kristal ini sangat jernih dan berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni. Tidak hanya itu, tetapi juga mengandung energi spiritual yang sangat besar. Bahkan dari jauh pun, semua orang bisa merasakannya. Murid-murid yang lebih muda mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh batu ini, tetapi generasi yang lebih tua, terutama para keagungan tingkat ketujuh, semuanya terkejut. Mata mereka terbakar. Ini karena ini adalah batu roh, dan itu adalah batu roh tingkat tinggi. Semua seniman bela diri tahu tentang spirit seton. Sebab, barang-barang tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari yang sangat diperlukan. Terlepas dari apakah itu untuk budidaya atau menggunakan uang untuk membeli barang lain, dapat dikatakan bahwa batu roh berkaitan erat dengan seniman bela diri. Namun, sebagian besar batu roh yang ada di pasaran adalah batu roh tingkat rendah dan menengah. Di antara mereka, batu roh tingkat rendah adalah yang paling rendah. Batu roh kelas menengah adalah batu roh yang digunakan sebagian besar seniman bela diri setiap hari. Kemurnian dan kekuatan spiritualnya jauh lebih baik dibandingkan dengan batu roh tingkat rendah. Namun, ada jenis batu roh lain di atasnya, dan itu adalah batu roh tingkat tinggi. Itu jauh lebih baik daripada batu roh kelas menengah. Karena energi spiritual yang terkandung di dalamnya terlalu murni, seniman bela diri tidak perlu memurnikan kotoran. Mereka bisa langsung menyerap kotoran tanpa efek samping. Selain itu, energi yang terkandung di dalamnya beberapa ratus kali lipat dari batu roh tingkat menengah. Dapat dikatakan bahwa itu sangat berharga. Yang paling penting, ketika seorang kultifator menerobos dari alam agung dan mencapai alam raja, mereka tidak akan bisa menggunakan batu roh kelas menengah lagi, sedangkan batu roh kelas tinggi bisa terus digunakan. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya batu roh bermutu tinggi. Hal semacam ini tidak dapat ditemukan di pasar karena dimonopoli oleh beberapa kekuatan besar. Namun, bahkan klan besar itu tidak memiliki banyak batu roh bermutu tinggi. Tapi sekarang, ada lebih dari 10 batu roh bermutu tinggi di tempat ini. Selain batu roh bermutu tinggi, ada beberapa senjata yang rusak dan sangat mencolok. Senjata-senjata ini rusak parah. Beberapa telah hancur berkeping-keping sementara yang lain masih dapat dibedakan. Meski senjata-senjata tersebut rusak, namun memancarkan energi yang menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Semua orang tahu bahwa senjata-senjata ini bukanlah harta karun biasa, dan itu adalah pecahan harta karun peringkat bumi. Meskipun harta karun ini rusak, nilainya bahkan lebih berharga daripada harta karun kuasa ertreng. Selain itu, ukuran sisa-sisa di sini jauh lebih besar daripada harta karun yang pernah mereka temui di masa lalu. Jika mereka bisa mendapatkannya dan menggunakan bahan lain untuk menyempurnakannya, maka mereka pasti bisa menyempurnakan senjata yang tiada taranya. Setelah senjata seperti itu disempurnakan, meskipun itu lebih rendah daripada harta karun peringkat bumi yang sebenarnya, senjata itu bisa menghancurkan senjata lainnya. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun seperti itu, maka itu pasti bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Selain itu, masih ada harta berharga langit dan bumi lainnya yang membuat orang lain menjadi merah karena iri. Semua orang menduga bahwa harta karun ini mungkin milik pemilik tulang tangan emas. Namun, pertempuran besar mungkin terjadi pada zaman kuno, menyebabkan ahli tersebut binasa dan meninggalkan setumpuk harta karun. Adapun kemana perginya seluruh jenazah, tidak ada yang tahu. Terlebih lagi, ini bukanlah sesuatu yang mereka khawatirkan. Yang mereka khawatirkan adalah bagaimana mendapatkan harta karun di tempat ini semaksimal mungkin. Awalnya, tempat ini ditemukan oleh keluarga Murong, dan pembudidaya lainnya tidak dapat ikut campur. Namun, kemudian, pria parubaya dari Istana Dewa Perang tiba. Dia memimpin tim yang kuat dan bergabung dengan sekte peringkat enam lainnya untuk melawan keluarga Murong. Oleh karena itu, situasi saat ini tercipta. Bagi secara merata, kamu terlalu serakah. Murong King Cheng mendengus. Kamilah yang menemukan tempat ini. Saya akui bahwa andalah yang menemukannya. Namun, apakah anda pikir anda memiliki kemampuan untuk mengambil semuanya sendiri? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Meskipun kamu memiliki segel giok kekaisaran Phoenix sejati dan dapat melawan kami, bagaimana dengan yang lain? Anda harus tahu bahwa tim kami dibentuk oleh aliansi kekuatan top lainnya. Dari segi jumlah dan kekuatan tempur, kami telah melampaui keluarga Murong. Jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mendengar ini, para penggarap dari keluarga Murong tampak Murong, dan mata Murong King Cheng berkedip. Memang ini tidak salah. Ini karena dalam hal kekuatan tempur, Murong King Cheng dapat menggunakan segel giok kekaisaran Phoenix sejati untuk melawan yang terhormat Pangkat 7. Namun, Murong King Cheng tidak peduli dengan yang lain. Sedangkan untuk yang terhormat Pangkat 6 dan yang terhormat Pangkat 5 lainnya, lawan mereka jauh melebihi jumlah keluarga Murong. Ini tidak berarti keluarga Murong lemah. Hanya saja mereka tidak menghadapi satu kekuatan, melainkan aliansi beberapa kekuatan teratas. Tidak ada keluarga yang mampu melawan susunan pemain seperti itu. Namun, Murong King Cheng menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin membagi secara merata. Jika kamu tidak mau, ayo bertarung. Dia sangat bertekad. Meskipun jumlah orangnya lebih sedikit, dia memiliki segel giok kekaisaran Phoenix sejati, harta karun yang tiada taranya. Ditambah dengan kekuatan garis keturunannya, dia yakin bisa menekan lawannya. Oleh karena itu, dia tidak akan menyetujui tuntutan mereka. Saat kedua belah pihak saling berhadapan dan suasana tegang, Lin Xuan dan Zhao Sue dengan cepat tiba di dekatnya. Kemudian, hati mereka bergetar dan mereka menunjukkan ekspresi terkejut. 1124 Ini karena situasinya lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Jumlah orang di kedua belah pihak sudah melampaui keluarga Sen. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan mereka adalah harta karun di depan mereka. Nilai barang-barang di dalamnya jauh melebihi nilai gudang harta karun yang mereka peroleh sebelumnya. Batu roh tingkat tinggi, Zhao Sue terkejut. Ada juga pecahan harta karun kelas bumi. Matanya menyala karena kegembiraan. Lin Xuan, di sisi lain, sedang menatap sosok umu cantik di kerumunan. Itu memang King Cheng. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka akan bertemu murong King Cheng saat ini. Terlebih lagi, dia sepertinya tidak berada dalam situasi yang baik. Saat Lin Xuan dan Zhao Sue tiba, pertempuran di depan mereka pecah lagi. Karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, mereka mulai bertengkar lagi. Kali ini, pertarungannya tidak selembut sebelumnya. Di depan harta karun yang tiada taranya, semua orang kehilangan akal sehatnya dan bertarung sekuat tenaga. Tentu saja, pertarungan paling sengit adalah antara murong King Cheng dan supremasi tingkat ketujuh di seberangnya. Ini karena hasil pertempuran mereka pada akhirnya akan menentukan hasil pertempuran tersebut. Di antara para ahli yang tiada taranya ini, murong King Cheng adalah yang paling menonjol. Meskipun dia yang termuda, kekuatan tempurnya adalah yang terkuat. Murong King Cheng memegang segel giok kekaisaran Phoenix sejati. Setiap serangan yang dia lakukan sama kuatnya dengan binatang dewa kuno. Supremasi tingkat enam biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Hanya marsial honorable tingkat ketujuh yang kuat yang mampu melawannya. Namun, meski begitu, setelah beberapa kali pertukaran, para supremasi tingkat ketujuh itu masih terluka. Sialan! Gadis ini jelas bukan supremasi tingkat ketujuh, tapi dia menggunakan segel giok kekaisaran Phoenix sejati untuk menampilkan kekuatan tempur yang begitu kuat. Huh! Menggunakan true Phoenix imperial jade sehal menghabiskan banyak energi. Aku tidak percaya kekuatan garis keturunannya bisa bertahan begitu lama. Wanita merah muda itu mengertakkan gigi dan berkata. Kekuatan tempur murong King Cheng yang kuat tidak hanya mengejutkan orang-orang dari istana dewa perang, tetapi juga mengejutkan Lin Xuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Xi akan menjadi seperti dia. Meskipun Chen Xi belum mencapai alam agung tingkat ketujuh, Chen Xi mampu meletus dengan kekuatan pertempuran yang tidak kalah dengan ahli alam agung tingkat ketujuh. Artefak macam apa itu imperial jade sehal? Sangat kuat, aku belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya. Lin Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Kamu kenal dia? Zhao Sui bertanya. Zhao Sui juga terkejut dengan kehebatan tempur wanita berbaju ungu. Namun, dia tidak menyangka dia akan mengenal Lin Xuan. Kami tidak hanya saling kenal, kami juga teman lama. Lalu apa rencanamu? Menyerang. Zhao Sui bertanya. Tentu saja kita harus mengambil tindakan. Namun, kita tidak bisa melakukannya secara langsung. Kalau tidak, kemungkinan besar kita akan dikepung oleh banyak yang mulia tingkat ketujuh. Saya pikir kita bisa menggunakan metode lain. Kita tidak akan secara langsung menghadapi yang mulia tingkat ketujuh, tapi kita masih bisa mengganggu orang-orang itu. Oh, apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Sui bertanya. Sederhana, rampok. Sudut mulut Lin Xuan melengkung, dan matanya bersinar terang. Tanpa perlu Lin Xuan mengatakan lebih banyak, Zhao Sui sudah mengerti apa yang dia maksud. Kemudian, keduanya saling memandang dan dengan cepat menyerang. Saat ini, pemandangan di depan mereka sangat kacau. Namun, area di dekat tulang tangan emas itu tidak ditempati oleh siapapun. Tidak ada yang menyentuh harta karun di sana juga. Namun, dibandingkan dengan harta karun di luar, kedua belah pihak bertarung sengit untuk mendapatkannya. Namun, karena Istana Ares memiliki lebih banyak yang mulia, mereka secara bertahap menekan keluarga murong. Istana Ares dan seniman bela diri sekte peringkat enam lainnya sangat gembira saat melihat keluarga murong ditindas. Meskipun ini adalah bagian luar dari tulang tangan emas, harta karun di tempat ini sangatlah berharga. Itu cukup membuat mereka sangat bersemangat. Namun, di saat berikutnya, ekspresi mereka berubah dan mereka semua berteriak. Ini karena harta karun itu menghilang secara misterius di depan mata mereka. F. Cek, bambu guntur ungu milikku. Sialan kamu, siapa yang mencuri artefak berhargaku? Tempat ini tidak berhantu, kan? Mungkinkah hantu ahli kuno yang telah meninggal itu ada di sini? Ketika kata-kata ini diucapkan, rambut semua orang berdiri tegak. Ini karena pemandangan di depan mereka terlalu aneh. Mereka tidak melihat ada orang yang bergerak sama sekali. Namun, harta karun itu menghilang di depan mata mereka satu demi satu. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa para penguasa kuno belum sepenuhnya mati dan masih ada sisa-sisa hantu mereka yang menyebabkan masalah di sini. Omong kosong, dari mana datangnya hantu-hantu itu? Seorang yang mulia tua yang berada di level enam mencibir. Bagaimana bisa ada hantu? Pasti ada yang melakukannya secara diam-diam. Huff! Siapapun yang berani mencuri dari istana dewa perang kita, dia sudah mati. Meskipun lelaki tua ini berteriak dengan dingin dan menghibur murid-murid di sekitarnya, dia sendiri tidak terlalu percaya diri. Ini karena dia pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak menemukannya karena orang di daerah ini adalah monyet kecil seperti salju. Dengan keanehan dari mangkuk kecil yang sudah usang, orang-orang ini tidak dapat menemukannya sama sekali. Namun berbeda di daerah lain. Ini karena Zhao Sui melakukannya di area tersebut. Zhao Sui adalah orang yang merampok secara terang-terangan. Oleh karena itu, dia ketahuan saat dia bergerak. Dari mana datangnya pencuri ini? Beraninya dia mencuri dari kita. Dia mendekati kematian. Raungan marah terdengar satu demi satu, disertai dengan kekuatan yang menakutkan dan mengerikan. Jelas sekali bahwa para penggarap kuat di sana telah mengambil tindakan. Namun, tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, mereka hanya berada di level 6 dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Zhao Sui. Di tengah energi kekerasan yang tak terbatas, sosok putih melintas terus-menerus seperti makhluk surgawi dari luar angkasa. Di atas kepalanya ada mata langit virtual yang aneh dan misterius. Setiap kali dia bergerak, harta karunnya akan hilang. Pemandangan aneh ini langsung menarik perhatian para yang mulia level 7 di depan. Seketika, wajah orang-orang dari Istana Ares menjadi gelap. Ini karena mereka awalnya mempunyai keuntungan di sana. Jika tidak ada yang menimbulkan masalah, harta itu pasti menjadi milik mereka. Tapi sekarang, ada yang berani mencurinya. Ini adalah perampasan makanan dari mulut harimau. Orang-orang dari keluarga Murong juga terkejut. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani mengambil tindakan saat ini. Namun, mereka segera bersuka cita atas kemalangan orang lain. Ini karena menurut situasi awal, mereka mungkin diusir dari area ini. Sekarang seseorang membuat Istana Ares menderita, ini tentu saja merupakan kabar baik bagi mereka. Namun, ketika mereka melihat sosok putih itu, mereka tertegun sejenak. Alasannya karena sosok itu masih terlalu muda. Dia tampaknya seumuran dengan Murong King Cheng. Namun, aura yang dia pancarkan sangat menakutkan. Jelas sekali bahwa wanita muda berbaju putih telah mencapai level 7 ta'ala. Terlepas dari apakah keluarga Murong atau Istana Ares yang dikejutkan oleh Yang Mulia level 7 yang begitu muda. Terutama pria parubaya dan wanita berpakaian pink. Pupil mata mereka mengerut karena sangat terkejut. Meskipun wanita berpakaian pink itu tampak berusia 30-an, usia sebenarnya sudah beberapa ratus tahun. Dia bisa dikatakan senior sejati. Adapun wanita berpakaian putih sebelum mereka, dia jelas seorang wanita muda sejati, dan dia baru berusia 20-an. Dapat dikatakan bahwa sangat jarang seseorang mencapai level 7 ta'ala pada usia seperti itu. Jadi, semua orang sangat terkejut. 1.125 Namun, karena kekuatan mereka, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan apapun. Tapi sekarang, mereka diekspos oleh seorang pria muda di depan semua orang, mempermalukan mereka dan menempatkan mereka di tempat. Huff, hentikan omong kosong itu. Kau lah yang baru saja merampas harta karun itu, bukan. Nak, kau cukup berani. Beraninya kau merebut sesuatu yang diinginkan oleh Istana Dewa Perang. Pria parubaya itu berteriak dengan tegas. Terima kasih atas pujiannya, senior. Saya selalu berani. Lin Suan mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Mendengar kata-kata Lin Suan, mata pria parubaya itu melebar dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia tidak berharap Lin Suan mengakuinya secara terbuka. Hal ini membuatnya tidak bisa mengucapkan kata-kata ancaman yang sudah siap dia ucapkan. Wanita berbaju merah muda di sampingnya juga berkata dengan dingin, Nak, karena kamu sudah mengakuinya, itu bagus. Cepat serahkan barang yang kamu rampas, dan aku bisa membiarkanmu hidup. Maaf, aku benci kalau orang mengancamku. Jika kamu memohon dengan baik padaku, aku mungkin akan memberimu beberapa. Tapi sekarang, aku khawatir itu tidak mungkin. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, para penggarap di sekitarnya memasang ekspresi aneh, sementara keluarga murong tertawa. Sekarang, mereka tahu bahwa pemuda ini jelas-jelas sedang mengejek dua keagungan tingkat ketujuh. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Dewa Perang sangat marah dan menatap Lin Suan. Hal ini terutama berlaku untuk dua kultifator terhormat tingkat ketujuh. Mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Mereka tidak menginginkan apapun selain menangkap Lin Suan dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kemarahan mereka. Adegan yang awalnya kacau untuk sementara menjadi sunyi karena penampilan Lin Suan. Ini karena semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang berani mengejek dua keagungan tingkat ketujuh. Ini hanyalah tindakan yang menentang surga. Siapa anak ini? Apakah dia ingin mati dengan melakukan ini? Ya, dia terlalu berani. Menilai dari tingkat pengolahannya, tampaknya dia hanya seorang supremasi tingkat lima. Apa? Supremasi tingkat kelima? Apa kamu yakin? Mendengar ini, semua orang tercengang. Lalu, banyak orang pergi untuk memeriksa budidaya Lin Suan. Saat berikutnya, semua orang tercengang. Alasannya adalah karena mereka dapat mengatakan bahwa Lin Suan benar-benar hanya ahli rilem lapisan surgawi kelima. Mulut semua orang bergerak-gerak saat mendengar berita itu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Seorang penggarap alam mulia lapisan surgawi kelima berani menamparkan seorang penggarap alam mulia lapisan surgawi ketujuh. Apalagi ada dua sekaligus. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Bagaimanapun, kesenjangan antara lapisan surgawi kelima dan lapisan surgawi ketujuh sangatlah besar. Itu seperti celah antara seekor semut dan seekor naga. Terdapat kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara keduanya. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak dapat memahami mengapa pihak lain berani melakukan hal seperti itu. Bahkan para pejuang dari keluarga Murong pun tercengang. Meskipun pendatang baru telah menamparkan wajah istana Ares dan membuat mereka merasa senang, kekuatan pihak lain sangat mengejutkan mereka. Tentu saja, ada pengecualian, dan itu adalah Murong King Cheng. Dia tidak berpikir begitu. Dia sudah mengenal Lin Suan begitu lama, tapi dia belum pernah melihat Lin Suan menderita kerugian. Sekarang pihak lain berani melakukan hal seperti itu, itu secara alami berarti bahwa pihak lain tidak takut sama sekali pada yang mulia lapisan surgawi ketujuh. Seolah merasakan tatapan Murong King Cheng, Lin Suan juga menoleh dan mengedipkan mata padanya. Adegan ini dilihat oleh banyak orang dari keluarga Murong. Nona muda, apakah Anda kenal dia? Wanita tua berambut putih di sampingnya bertanya. Huff, dia Lin Suan, kata Murong King Cheng. Apa, dia Lin Suan? Wanita tua itu juga sangat terkejut saat mendengarnya. Dia melirik Lin Suan beberapa kali lagi. Dia sama sekali tidak asing dengan nama itu. Itu karena dari informasi yang diperoleh keluarga, Lin Suan cukup dekat dengan rindu muda mereka. Apalagi keduanya tampak memiliki hubungan dekat. Hal ini membuat keluarga Murong memberikan perhatian khusus karena status Murong King Cheng sangat mulia. Selain itu, dia memiliki garis darah atavistik di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat istimewa. Mereka tidak akan membiarkan Murong King Cheng terlalu dekat dengan pria lain. Itu karena wanita seperti Murong King Cheng ditakdirkan memiliki kehidupan yang luar biasa. Tidak mungkin dia menikah dengan pria biasa. Oleh karena itu, keluarga Murong sangat prihatin terhadap Lin Suan. Banyak orang bahkan menyelidiki latar belakangnya. Namun, identitas dan latar belakang Lin Suan sepertinya telah terhapus. Orang-orang itu baru mengetahui bahwa Lin Suan sangat berbakat dan memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Terlebih lagi, dia tampaknya sangat dihormati oleh Sen Mucho Lege. Mereka tidak dapat menemukan hal lain. Para seniman bela diri dari keluarga Murong tidak menganggap tinggi orang seperti itu. Itu karena terlalu banyak orang dengan bakat bagus. Namun, pada akhirnya, hanya sedikit orang yang bisa tumbuh dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Selain itu, Lin Suan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Oleh karena itu, mereka tidak ingin Murong King Cheng terlalu dekat dengannya. Namun, ada sejumlah kecil orang yang tidak setuju. Berdasarkan pengamatan mereka, meskipun budidaya Lin Suan relatif lemah, kemampuan tempurnya luar biasa. Dia selalu mampu mengalahkan orang yang levelnya lebih tinggi darinya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah kalah sama sekali. Terlebih lagi, dia adalah seorang alkemis yang bisa memurnikan pil kelas 7. Masa depannya tidak terbatas. Oleh karena itu, mereka tidak keberatan jika Lin Suan bersama dengan Murong King Cheng. Namun, mereka yang mendukung hal ini adalah minoritas di keluarga Murong. Itulah sikap keluarga Murong saat ini terhadap Lin Suan. Tentu saja, Lin Suan tidak mengetahui hal itu. Itu karena dia tidak berdiri bersama keluarga Murong. Itu bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah mengganggu lokasi kejadian dan mencuri harta karun. Nak, kamu terlalu lancang. Serahkan harta itu dengan patuh, dan aku akan memberimu kematian cepat. Kalau tidak, kamu akan tahu bahwa mati tidak semudah itu meskipun kamu menginginkannya. Suara wanita ping itu dingin. Dia belum pernah digoda oleh junior seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, niat membunuhnya sangat kuat. Dia siap membunuh anak menjijikan di depannya. Kamu harus melewatiku jika kamu ingin menyentuhnya. Zhao Sue mendengus dingin. Dia mengaktifkan Eye of the Void Sky dan melihat ke bawah. Mata dingin itu muncul di langit. Itu seperti mata dewa jahat yang melintasi ruang dan waktu. Sungguh sangat aneh dan menakutkan. Banyak pejuang yang merasakan jantungnya bergetar dan kulit kepala mereka mati rasa saat merasakan aura di langit. Bahkan pria parubaya dan wanita ping memiliki ekspresi serius. Kekuatan gadis muda ini sama sekali tidak kalah dengan mereka. Terlebih lagi, mata langit hampa di langit terlalu aneh. Bahkan mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Sial, dari mana gadis ini berasal? Kenapa dia punya teknik jahat seperti itu? Mereka berdua tidak dapat mengetahuinya karena mereka tidak dapat menebak dari sekte mana Zhao Sue berasal. Pada saat itu, Lin Xuan, yang berada di belakang mereka, berbicara. Selain itu, saya juga ingin merasakan kekuatan supremasi surga ketujuh. Dengan itu, dia perlahan menghunus pedang kuno di punggungnya dan berjalan maju dengan langkah tegas. Semua orang tercengang saat mendengar itu. Terlalu mengejutkan bagi anak Rilem bela diri lapisan kelima untuk mengatakan hal seperti itu. Terlebih lagi, sepertinya dia tidak hanya mengatakannya. Dia mungkin akan segera pindah. Seperti yang diharapkan, ketika pedang panjang itu benar-benar terhunus, Lin Xuan melambaikan tangannya dan menebas sinar pedang ki. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar berani mengambil tindakan melawan supremasi surga ketujuh. 1126 Melihat ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak mengira pihak lain akan benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan menyerang supremasi surga ketujuh. Kamu mendekati kematian. Supremasi surga ketujuh dari Istana Dewa Perang sangat marah. Beraninya anak surga kelima bertindak sombong di sini. Adegan ini membuatnya marah. Nak, kamu terlalu lancang. Biarkan aku yang menanganimu. Sementara itu, di sisi Istana Pertempuran Ilahi, seorang pemuda dengan tingkat budidaya alam bela diri lapisan ke-6 melangkah maju dan melayangkan pukulan ke depan. Kabut hijau melonjak dengan aura yang menakutkan. Dalam sekejap mata, tinju besar terbentuk dan ditinju ke depan seperti iblis. Anda, Anda tidak memenuhi syarat. Lin Suan mencibir. Memang benar, pada saat berikutnya, pemuda Istana Dewa Perang terlempar oleh pedangki yang mengejutkan. Aku sudah bilang kamu tidak bisa melakukannya. Biarkan orang tuamu yang melakukannya. Ekspresi Lin Suan dingin dan mendominasi. Di sisi lain, para penghuni Istana Dewa Perang juga tampak murung, terutama kedua kagungan surga ketujuh. Alis mereka berkerut karena kekuatan Lin Suan berada di luar imajinasi mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Kali ini, pria parubaya itu tidak membiarkan orang lain melakukannya. Sebaliknya, dia sendiri yang melangkah maju. Dia melambaikan tangannya, dan kemanapun dia lewat, bola petir besar akan muncul di langit, berkedip-kedip di udara. Pada akhirnya, sepuluh bola petir terbentuk dan bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Mereka membentuk lingkaran di langit dan menebas ke arah Lin Suan. Energi yang mengerikan dan dahsyat meledak dalam sekejap. Petir tak berujung menyambar dan menyebar ke segala arah. Kekuatan gelombang petir ini terlalu kuat. Hanya gempa susulan saja yang dapat membunuh seorang penggarap alam mulia surga ke-6. Menghadapi serangan mengerikan ini, ekspresi Lin Suan berubah serius. Dia memegang Lone Star Sword dengan erat dan mengaktifkan teknik rahasia yang baru dipelajarinya, Blue Tears Differency. Sesaat kemudian, darah di tubuhnya terbakar. Dia seperti tungku di langit, meletus dengan energi yang kuat. Pedang Ki yang mengejutkan ditebas olehnya, melesat melewatinya, langsung menghancurkan sepuluh mutiara petir yang kuat. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ini karena Lin Suan tidak hanya selamat, dia bahkan memblokir serangan yang mulia tingkat ke-7. Ini di luar imajinasi mereka. Di saat yang sama, Zhao Sui juga menyerang dan mulai berkelahi dengan wanita berbaju pink. Di belakang mereka, keluarga Murong melihat ini dan segera bertanya, apa yang harus kita lakukan? Menyerang. Kata Murong King Cheng tanpa ragu-ragu. Jelas sekali bahwa Lin Suan membantu mereka. Jika dia tidak bergerak sekarang, lalu tunggu apa lagi? Murong King Cheng mengaktifkan True Phoenix Imperial Jade Seal dan segera bergabung dalam pertempuran. Lin Suan, di sisi lain, menggunakan roh pedang naga besar dan kegilaan yang haus darah pada saat yang bersamaan. Dia meledak dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi dan dengan cepat membombardir pria paruh baya itu. Meskipun pria paruh baya itu adalah yang mulia tingkat ke-7, dia tidak bisa menahan serangan gabungan Lin Suan dan Murong King Cheng. Karena itu, ia terpaksa mundur lagi dan lagi, bahkan mengalami cukup banyak luka. Serang dengan sekuat tenaga dan lukai dia dengan parah. Jangan beri dia kesempatan. Lin Suan mengirimkan suaranya ke Murong King Cheng. Murong King Cheng menganggup dan mengaktifkan segel giok kekaisaran di tangannya dengan sekuat tenaga. Pada saat berikutnya, segel giok kekaisaran Phoenix sejati memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Seekor burung Phoenix lahir dari api. Itu seperti mimpi, dan nyala api yang mengerikan memenuhi langit saat menerkam pria paruh baya itu. Di sisi lain, Lin Suan juga menggunakan seni bela diri tingkat bumi, teknik pedang petir gail. Pedang Lone Star di tangannya dengan cepat membesar di udara dan dipenuhi aura yang menakutkan. Energi spiritual di udara berkumpul dan terjalin pada pedang, membentuk pola misterius. Sesaat kemudian, dia mengayunkan pedang raksasa itu dan menebas pria paruh baya itu. Blokir untukku. Pria paruh baya itu berteriak dengan cemas dan mengeluarkan perisai dari mulutnya. Itu adalah perisai biru yang sangat sederhana dan tanpa hiasan. Itu adalah perisai pertahanan terkuatnya. Menghadapi serangan menakjubkan dari dua ahli muda, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan perisai untuk membela diri. Namun, meski begitu, dia tetap terlempar dan mengeluarkan banyak darah. Ini karena Lin Suan dan Murong King Cheng terlalu kuat pada saat itu. Mereka setara dengan dua orang terhormat tingkat ketujuh yang menyerang pria paruh baya dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat pria paruh baya itu, dia tidak bisa memblokir serangan dua orang terhormat tingkat ketujuh secara bersamaan. Setelah mengirim pria paruh baya itu terbang, Lin Suan dan Murong King Cheng tidak berhenti. Mereka pergi ke depan wanita merah muda itu lagi dan menyerang dengan cepat. Wanita merah muda itu sudah merasakan situasi di pihak pria paruh baya. Ketika dia melihat Lin Suan dan Murong King Cheng bergegas mendekat, dia langsung ketakutan. Kekuatannya sebanding dengan pria paruh baya, dan dia tidak bisa memblokir serangan gabungan Lin Suan dan Murong King Cheng. Terlebih lagi, dia memiliki Zhao Sui di sisinya. Ada tiga yang terhormat tingkat ketujuh. Tanpa ragu-ragu, wanita merah jambu itu berbalik dan segera melarikan diri. Namun, Lin Suan tidak berniat memberinya kesempatan. Situasi saat ini diciptakan dengan susah payah. Tidak mudah untuk melukai para yang terhormat tingkat ketujuh ini di masa depan. Pada saat berikutnya, dia memanggil Ice Lotus Marsial Sol miliknya. Kekuatan es yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah, mencoba menghentikan wanita merah muda itu. Zhao Sui juga mengaktifkan mata langit hampa miliknya dan membekukan seluruh ruangan. Di sisi lain, Murong King Cheng juga menyerang secara agresif. Kekuatan tiga yang terhormat tingkat ketujuh menghantam wanita merah muda itu dan mengirimnya terbang. Dalam sekejap, dua yang terhormat tingkat ketujuh terluka. Orang-orang dari Istana Dewa Perang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Itu terlalu mengerikan. Para ahli yang mereka banggakan terluka parah dalam sekejap. Mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Namun, ada satu hal yang pasti. Tanpa dua yang terhormat tingkat ketujuh ini, Istana Dewa Perang tidak akan mampu melawan keluarga Murong. Ah, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, pria parubaya yang dikirim terbang-terbang kembali. Dia berlumuran darah, dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak sangat sedih. Namun, pada saat ini, aura di tubuhnya sangat ganas. Jelas sekali bahwa dia tertangkap basah oleh Lin Suan dan Murong King Cheng. Sekarang setelah dia bereaksi, dia sangat marah dan bersiap menyerang dengan sekuat tenaga. Wanita merah muda itu berada dalam situasi yang sama. Keduanya bergabung dan menyerang Lin Suan dan yang lainnya lagi. Namun, bibir Lin Suan melengkung menjadi senyuman dingin. Kali ini, dia tidak terus terlibat dengan pria parubaya dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berkata kepada Murong King Cheng, kami akan bergantung pada keluarga Murong mulai sekarang. Setelah mengatakan itu, dia dan Zhao Sui terbang ke arah tulang lengan emas itu. Kau mendekati kematian, kembalilah. Pria parubaya itu meraung marah, tapi dia dihentikan oleh Murong King Cheng. Hentikan mereka dan usir mereka. Murong King Cheng memimpin senyuman beladiri keluarganya dan dengan cepat mencegat pria parubaya dan wanita merah muda itu. Kedua belah pihak mulai bertarung lagi, dan energi yang mengejutkan meledak. Kejar! Kamu harus membawa kedua bocah nakal itu bersamamu. Jangan biarkan mereka kabur. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Seketika, senyuman beladiri yang tak terhitung jumlahnya dari istana dewa perang menjadi gila dan menyerang Lin Suan dan Zhao Sui. Namun, Lin Suan dan Zhao Sui terlalu cepat. Senyuman beladiri biasa seperti mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Pada saat ini, teriakan panjang lainnya terdengar, dan datang dari belakang dengan kecepatan tinggi. Pencuri, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari saat ini. 1127 Pada saat ini, suara lain yang menggemparkan bumi terdengar, disertai dengan energi yang menakutkan. Sebelum suara itu selesai berbicara, sesosok tubuh telah muncul di depan semua orang. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut panjang dan janggut. Dia memancarkan aura yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu adalah tetua keluarga Sen. Banyak orang yang kaget saat melihat lelaki tua itu. Mereka tidak menyangka keluarga Sen juga ada di sini. Benar saja, di belakang lelaki tua itu, ada banyak murid keluarga Sen, dan mereka bergegas dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, pria parubaya dari Istana Ares, yang berada di tengah pertempuran sengit, berteriak dengan cemas. Rekan kultifator dari keluarga Sen, datang dan bantu aku. Orang tua berjubah ungu dari keluarga Sen melihat pertempuran sengit itu dan tertawa keras. Rekan-rekan kultifator dari Istana Ares, jangan panik. Saya tahu Anda telah ditipu oleh anak itu. Saya akan menangkap anak itu sekarang. Dengan itu, dia tertawa keras. Kemudian, sosoknya bersinar seperti kilat dan terbang ke arah tulang tangan emas itu. Jelas sekali dia tidak ada di sini untuk membantu Istana Ares. Dia ada di sini untuk mendapatkan bagian dari jarahan. Sialan bajingan tua itu. Pria parubaya itu mengumpat dengan marah saat melihat pemandangan ini. Ekspresi murong King Cheng juga menjadi gelap. Dia berkata kepada orang-orang di belakangnya untuk menghentikannya. Sekarang dia bertarung dengan orang-orang dari Istana Ares, dia tidak memiliki kekuatan untuk mempedulikan hal lain. Namun, lelaki tua berjubah ungu itu berbeda. Dia juga seorang supremasi surga ketujuh. Dia sangat kuat. Jika tidak ada yang menghentikannya, dia tidak akan bisa menjaga tulang tangan emas itu. Memang benar, lelaki tua berjubah ungu dari keluarga Sen bergerak sangat cepat. Meskipun para penggarap dari keluarga murong menyerang, mereka tidak dapat sepenuhnya menghentikan lelaki tua berjubah ungu itu. Segera, lelaki tua berjubah ungu itu semakin dekat ke tulang tangan emas. Gadis kecil murong, jika kita terus bertarung, barang itu akan menjadi milik orang lain. Tria parubaya itu mengertakan gigi dan berkata, murong kinceng mendengus. Namun, dia dengan cepat berhenti dan mengejar tulang tangan emas itu. Tria parubaya dan gadis berbaju ping bergerak bersama. Dalam sekejap, semua ahli berkumpul menuju tulang tangan emas. Orang-orang itu akhirnya mulai bergerak. Lin Xuan dengan cepat melewati kerumunan, mengumpulkan harta dari waktu ke waktu. Di saat yang sama, dia melihat ke depan, dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Setelah meninggalkan pertempuran, dia tidak langsung mengejar tulang tangan emas itu. Sebaliknya, dia pergi ke beberapa tempat lain untuk mengambil harta karun. Itu karena dia tahu bahwa tulang tangan emas itu sangatlah luar biasa. Jika dia pergi ke sana, kemungkinan besar dia akan menjadi sasaran serangan semua orang. Oleh karena itu, dia harus menunggu. Dia harus menunggu sampai semua orang memperebutkan tulang tangan logam itu, dan kemudian dia akan memanfaatkan kekacauan untuk merebutnya. Terlebih lagi, ada alasan lain, naga merah. Orang ini sangat tertarik pada batu roh kelas tinggi dan terus-menerus mendesak Lin Suan untuk membantunya mendapatkannya. Sekarang, Lin Suan sedang berjalan melewati kerumunan, bersiap untuk merebut batu roh bermutu tinggi. Bocah itu ada di sana. Cepat hentikan dia dan jangan biarkan dia mendekati harta karun itu. Ketika para murid istana Dewa Perang mendengar suara Lin Suan, mereka langsung terhunus. Namun, mereka tidak bisa menghentikan Lin Suan sama sekali. Segera, Lin Suan menggunakan ilusori Demon Steps. Gerakannya seperti hantu, dan dia langsung mengusir semua orang. Detik berikutnya, dia tiba di suatu daerah. Ada dua batu roh bermutu tinggi di sini. Ini juga satu-satunya area yang tidak memiliki tulang tangan emas namun memiliki batu roh bermutu tinggi. Ada juga beberapa supremasi surga ke-6 yang berpartisipasi dalam pertarungan di sini. Ketika mereka melihat sosok Lin Suan, mereka juga waspada. Namun, meskipun Lin Suan kuat, mereka tidak akan menyerah begitu saja pada batu roh bermutu tinggi. Bagaimanapun, harta karun seperti itu tidak dapat ditemukan di dunia luar. Kamu mendekati kematian. Melihat Lin Suan bergegas turun dengan arogan, beberapa pria tua di bawah meraung dengan marah. Api ilahi yang samar menari-nari di permukaan tubuh lelaki tua ini, memancarkan energi yang kuat. Di tangannya, ada pedang besar berwarna putih salju. Itu terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Detik berikutnya, pedang seputih salju meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Ketika pedang itu ditebas, seluruh kehampaan bergetar, dan pegunungan serta bumi di sekitarnya retak dengan cepat. Dentang. Lin Suan mengeluarkan lone star sword dan dengan cepat menebas ke depan, bertabrakan dengan pedang putih. Cahaya bersinar ke segala arah, dan kekuatan ilahi meledak. Orang tua dengan api ilahi di tubuhnya terus mundur. Darah mengalir dari lengannya, tapi matanya dipenuhi rasa terkejut. Meskipun dia pernah melihat keganasan Lin Suan sebelumnya, dia hanya tahu betapa menakutkannya dia setelah bertukar pukulan dengannya. Pedang ini terlalu menakutkan, itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Kita harus tahu bahwa dia mengembangkan teknik gajah iblis ungu, yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Meskipun ia hanya seorang keagungan surga ke-6, dalam hal kekuatan, ia bahkan bisa bersaing dengan keagungan surga ke-7. Apalagi pedang putih di tangannya juga luar biasa. Itu terbuat dari gading gajah berkepala dua kuno yang bermutasi. Kombinasi keduanya memungkinkan kekuatannya mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa mengalahkan keagungan surga ke-5 yang masih muda. Ini membuatnya merasa sangat kalah dan ketakutan. Setelah mendorong orang tua itu kembali, Lin Suan mengulurkan tangannya dan menggunakan tangan penangkap naga untuk mengambil batu roh tingkat tinggi. Di saat yang sama, naga merah tidak tinggal diam. Ia juga menggunakan kekuatan suci dan membentuk kepala naga untuk menggigit yang lain. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Setelah berhasil, Lin Suan segera pergi, sementara naga merah tertawa seperti monster tua. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, ia menelan batu roh tingkat tinggi dalam satu tegukan. Renyah. Krisis. Krisis. Batu roh bermutu tinggi yang sangat jernih dan sangat berharga itu dikunyah seperti kacang oleh naga dewa merah tua, mengeluarkan suara berderak. Hem, tidak buruk. Naga merah mengjilat bibirnya, menikmati rasanya. Masyarakat sekitar pun tercengang, terutama generasi tua. Mereka sangat marah hingga janggut mereka gemetar. Itu batu roh tingkat tinggi. Ini sangat berharga. Bahkan seorang raja pun tidak memiliki banyak hal. Bagaimana kamu bisa memakannya seperti permen? Bagaimana kamu bisa memakannya begitu saja? Bukankah sebaiknya mandi dan beribadah dengan husyuk selama 49 hari sebelum bisa diserap. Tokoh generasi tua pun kacau balau. Mereka merasa seolah-olah 10 ribu alpaka mengalir dalam pikiran mereka. Ah, kamu cacing tercela, kembalikan batu rohku yang bermutu tinggi. Tokoh generasi tua akhirnya tidak tahan lagi. Mereka menjadi gila dan menyerang naga merah sambil mengaum. Sebaliknya, naga merah merangkak ke dalam lengan baju Lin Suan dan berteriak, nak, lari. Lin Suan terdiam. Dia tidak mengira naga merah akan memakan batu roh tingkat tinggi secara langsung. Namun, masuk akal jika dia memikirkannya. Kultivasi orang itu telah melampaui alam yang mulia, tetapi ia tertinggal. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memakan batu roh bermutu tinggi. Sesaat kemudian, tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat mundur, menjauhkan dirinya dari sosok generasi tua. Di belakangnya, orang-orang tua itu berteriak dengan marah, tetapi mereka tidak bisa mengejar Lin Suan sama sekali. Nak, ayo buat kesepakatan. Berikan aku batu roh bermutu tinggi di tanganmu. Naga merah menatap Lin Suan dan meneteskan air liur. Seribu seratus dua puluh delapan. Sial. Lin Suan memutar matanya. Tidak disangka orang ini benar-benar mencoba untuk menangkapnya. Mustahil. Lin Suan menolaknya dengan tegas. Nak, kamu tidak akan bisa menggunakan ini untuk saat ini. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Ini sangat berguna bagi saya. Terlebih lagi, jika tingkat kultivasi saya meningkat, itu akan sangat membantu Anda. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan mengajarimu beberapa formasi prasasti khusus lagi. Kamu mengatakannya. Lin Suan tersenyum. Dia sudah lama tertarik dengan formasi di tangan Ruzilong. Namun, Ruzilong hanya mengajarinya beberapa formasi biasa selama beberapa hari terakhir. Untuk formasi kuno seperti teleportasi luar angkasa, orang ini menolak untuk mengajarinya. Namun, nampaknya orang ini rela melakukan apa saja demi batu spiritual atas. Apakah kamu serius? Lin Suan bertanya. Tentu saja. Naga merah menepuk dadanya dan berkata. Setelah menerima penegasan Ruzilong, Lin Suan menyerahkan batu spiritual atas di tangannya. Ketika Rufian Dragon melihat ini, dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Lalu, dia melahapnya seperti sedang makan permen. Haha, ini terasa luar biasa. Wajah Rufian Long dipenuhi kegembiraan saat dia berteriak keras. Ayo pergi, ambil beberapa potong lagi. Melihat naga merah begitu bersemangat, Lin Suan terdiam. Apakah menurut Anda ini kubis? Ambil beberapa potong lagi. Ini adalah satu potong lebih sedikit untuk dimakan. Pada saat ini, Zhao Sui muncul di samping Lin Suan dalam sekejap. Keduanya saling memandang dan tertawa. Kali ini, mereka mendapat banyak keuntungan. Seperti yang diharapkan dari alam rahasia langit terpencil, memang ada banyak harta karun. Keuntungan dari perjalanan ini sebanding dengan kerja keras selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad di dunia luar. Dapat dikatakan bahwa pemenang terbesar sejauh ini adalah Lin Suan dan Zhao Sui. Nak, jangan biarkan aku menangkapmu. Melihat bawahannya tidak mendapatkan banyak barang bagus, pria parubaya dari Istana Ares itu merauh marah. Namun, dia tidak mengejar Lin Suan. Pertama, dia telah melihat kekuatan Lin Suan. Kecuali dia berusaha sekuat tenaga dalam pertarungan hidup dan mati, dia tidak akan bisa menjatuhkannya dengan mudah. Apalagi dia sekarang sudah dekat dengan tulang tangan emas. Hal-hal di sini adalah yang terbaik, jauh melebihi yang ada di pinggiran. Selama mereka bisa merebut lebih banyak barang dari tempat ini, mereka bisa mengganti kerugian mereka. Sial, bocah itu terlalu penuh kebencian. Begitu aku bebas, aku pasti tidak akan melepaskannya. Ekspresi wanita ping itu juga dingin. Saya menduga alasan mengapa dia begitu kuat adalah karena dia telah memahami semacam teknik rahasia yang memungkinkan dia meningkatkan kecakapan bertarungnya dalam waktu singkat. Jika tidak, dengan budidaya lapisan surgawi kelima, itu akan terjadi. Mustahil baginya untuk melawan kita. Namun, teknik rahasia semacam ini memiliki batas atau harga yang harus dibayar sangat besar. Tidak dapat digunakan dalam waktu lama. Selama kita menghadapinya dengan sabar, saya tidak percaya anak ini akan mampu melepaskan kekuatan mobil yang mulia selamanya. Huff, saat kekuatan tempurnya turun, aku akan membuatnya berharap dia mati. Wanita berwarna ping itu memancarkan aura pembunuh. Pria parubaya dari istana para dewa pertempuran berkata dengan suara yang dalam, kita akan membicarakannya nanti. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk merebut benda-benda di sekitar tulang tangan emas itu. Tidak peduli seberapa kuatnya Murong King Cheng, mustahil baginya untuk mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Selain itu, keluarga Shen juga berusaha mendapatkan bagian dari hasil rampasan itu. Kita tetap menjadi yang terkuat jika kita bekerja sama. Kamu ingin harta karun itu? Ini tidak semudah itu. Murong King Cheng mendengus dengan dingin. Dia mengaktifkan segel kekaisaran di tangannya dan melepaskan seekor burung phoenix yang menakjubkan, yang menyerang ke bawah dengan lautan api yang tak terbatas. Serangan itu menyebabkan tanah bergetar. Banyak harta karun bahkan terlempar ke segala arah. Berengsek. Pria parubaya dan wanita berbaju pink mengumpat saat melihat ini. Awalnya harta karun ini dikumpulkan bersama, sehingga bisa dengan mudah diperoleh jika bekerja sama. Namun, sekarang setelah harta karun itu terlempar, mereka berdua terpaksa berpisah dan bertarung demi harta karun itu sendiri. Hal ini sangat melemahkan kekuatan tim mereka. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia menyadari bahwa keuntungan yang dia miliki sekarang telah hilang sama sekali. Meski keduanya sangat marah, para penggarap di sekitarnya terkejut dan gembira. Awalnya, mereka tidak memiliki kesempatan di depan yang mulia tingkat ke-7. Namun, sekarang berbeda. Harta karun ini benar-benar terlempar dan tersebar ke segala arah. Ini memberi mereka kesempatan untuk merebutnya. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Oleh karena itu, orang-orang ini bahkan tidak memikirkannya dan semua menyerang ke depan. Untuk sementara waktu, pemandangannya sangat kacau. Namun, meskipun harta karun itu bagus, tidak mudah mendapatkannya. Misalnya, meskipun pecahan harta karun peringkat bumi telah rusak, aura harta karun peringkat bumi masih tetap ada di sana. Auranya sangat kuat, yang mulia biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Dan tulang tangan emas itu bahkan lebih menakutkan. Tidak ada daging dan darah, hanya tersisa beberapa tulang. Namun, tekanan yang dipancarkannya sangat mengerikan. Ia bahkan membawa sedikit tekanan seorang raja, menyebabkan kulit kepala parah yang mulia tingkat ke-7 menjadi mati rasa. Faktanya, salah satu dari yang mulia tingkat ke-6 dengan gegabu maju, yang menyebabkan tulang tangan emas itu menolak. Segera, tekanan kuat melonjak dan mengubah yang mulia tingkat ke-6 menjadi kabut berdarah. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa tulang tangan emas ini pastilah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang raja. Terlebih lagi, dia tidak terlihat seperti raja biasa. Kalau tidak, ia tidak akan bisa bertahan begitu lama dan masih memiliki aura yang menakutkan. Sudah lama mati, tapi masih memiliki kekuatan serangan yang kuat. Mungkin dia adalah raja yang berspesialisasi dalam elemen logam. Pria parubaya dari Istana Dewa Perang mengerutkan kening. Kemudian, dia berkata kepada kelompok di belakangnya, hati-hati dan jangan terlalu dekat. Orang seperti ini sangat kuat dan menakutkan. Apa? Elemen tunggal? Elemen logam? Mendengar ini, semua orang tercengang. Kemudian, kesadaran muncul di benak mereka. Pantas saja ia masih begitu kuat setelah mati sekian lama. Hanya auranya saja yang bisa menghancurkan yang mulia tingkat 6. Ternyata itu adalah seorang kultifator kuno yang berspesialisasi dalam elemen logam. Ada banyak atribut unsur di dunia, tetapi unsur logam tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Selain itu, seniman bela diri kuno menghususkan diri dalam mengembangkan satu atribut yang berbeda dari masa kini. Sangat sedikit dari mereka yang berspesialisasi dalam satu elemen sekarang karena mereka tidak memiliki teknik budidaya yang sesuai. Bahkan jika mereka melakukannya, tingkat teknik budidaya tersebut tidak cukup tinggi. Oleh karena itu, jika mereka berspesialisasi dalam satu elemen, kemungkinan besar mereka tidak akan mampu bersaing dengan seniman bela diri lain dalam hal kekuatan tempur. Oleh karena itu, sebagian besar seniman bela diri saat ini mengolah berbagai elemen secara bersamaan. Namun, menghadapi tulang tangan emas sekarang, tidak ada yang berani gegabuh. Khusus dalam elemen logam. Mata linsuan berbinar ketika mendengar kata-kata ini. Saya belum memiliki unsur logam. Jika aku bisa memahaminya, kekuatan seranganku akan meningkat lagi. Linsuan menatap tulang tangan emas dengan tatapan membara. Dia sudah memutuskan bahwa dia harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. 1129 Pada saat ini, harta karun di sekitar tangan emas terlempar. Para seniman bela diri di sekitarnya berteriak dan pemandangannya sangat kacau. Ini memberi linsuan kesempatan. Zhao Sui adalah orang pertama yang bertindak. Dengan mata langit virtual di atas kepalanya, dia mengambil harta karun di sekitar tangan emasnya. Adegan ini langsung menarik perhatian semua orang. Sial, beraninya dia datang lagi. Melihat Zhao Sui, pria parubaya dan gadis berbaju ping dari Istana Dewa Perang sangat marah. Mereka tidak menyangka dia akan berani tampil di depan mereka lagi. Huff, hentikan dia. Jangan biarkan dia berhasil. Pria parubaya itu meraung. Juga, perhatikan anak itu. Dia pasti ada di dekatnya. Gadis berbaju ping itu juga menganggup dan berkata sambil tersenyum sinis, jangan khawatir, kami tidak akan tertipu lagi. Segera, salah satu dari mereka menghentikan Zhao Sui, sementara yang lain melihat sekeliling dengan hati-hati. Ini karena menurut pendapat mereka, Lin Suan pasti ingin Zhao Sui menarik perhatian sementara orang lain diam-diam merampas harta karun itu. Namun, ini tidak ada gunanya melawan mereka. Memang benar, pada saat berikutnya, buah spiritual di dekatnya berkedip-kedip dan hampir menghilang. Huff, masih mau mencuri. Kami telah sepenuhnya memahami Anda. Pria parubaya itu mendengus dan mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu di depannya. Pria parubaya itu mencibir. Dia mengulurkan tangan besar dan menutupi buah spiritual, memotong kekuatan aneh yang mencuri ruang. Huff, kamu masih terlalu berpengalaman untuk bermain trik di depanku. Pria parubaya itu tampak seperti telah melihat semuanya. Ketika supremasi tingkat ke-7 di sekitarnya melihat ini, mereka menghela napas lega. Sebaliknya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk merebut buah spiritual dan pecahan harta karun kelas bumi. Namun, pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di depan tangan emas itu. Kemudian, bayangan hitam besar muncul dan menutupi kerangka tangan emas itu. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Itu anak itu, cepat hentikan dia. Gadis berbaju ping itu meraung. Sosok ini secara alami adalah Lin Suan. Dia menggunakan Zhao Sui dan monyet putih kecil untuk menarik perhatian semua orang saat dia pergi ke tangan emas. Harus dikatakan bahwa tulang tangan emas terlalu menakutkan. Bahkan dalam kondisi ini, tekanan yang dikeluarkannya masih sangat menakutkan. Bahkan Lin Suan merasakan tekanan besar darinya. Untungnya, dia memiliki jiwa pedang naga besar di tubuhnya, yang mampu menahan tekanan ini. Selain itu, dia mengaktifkan Red Lotus Armor dalam sekejap untuk melawan kekuatan yang kuat. Pada saat berikutnya, dia memanggil 10.000 bis ding dan menyerang tangan kerangka emas itu. Gemuruh. 10.000 binatang ding melepaskan kekuatannya dan menyedot tulang tangan emas itu. Apa? Tulang tangan emasnya diambil. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Terutama yang mulia tingkat ke-7, ekspresi mereka sangat berubah. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Alasan mengapa mereka tidak segera mengambil tindakan pada tulang tangan emas itu adalah karena mereka tahu bahwa tulang tangan emas itu sangat menakutkan. Tidak mungkin mendapatkannya menggunakan metode biasa. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua harta karun di sekitar tulang tangan emas terlebih dahulu sebelum mempelajarinya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tulang tangan emas yang mereka anggap sebagai masalah sulit akan dengan mudah diambil oleh orang lain. Selain itu, orang yang melakukan ini adalah anak yang mulia rilem tingkat ke-5. Mereka sama sekali tidak bisa menerima ini. Cepat, hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Semua orang menjadi gila ketika mereka melihat Lin Suan hendak pergi. Mereka semua meninggalkan harta karun di sekitar mereka dan mulai mengepung Lin Suan. Nak, beraninya kamu merebut tulang tangan emas itu. Mati. Hef, kamu terlalu rakus. Tinggalkan harta karun itu. Dalam sekejap, selain Murong King Cheng, yang mulia tingkat ke-7 lainnya semuanya menyerang Lin Suan dalam upaya untuk merebut tulang tangan emas. Namun, Lin Suan tersenyum aneh. Pada saat berikutnya, dia melemparkan 10.000 binatang ding ke tangannya. Segera, kuali 10.000 kehidupan berubah menjadi sambaran petir hitam dan menghilang ke langit. Kamu mendekati kematian. Semua orang menjadi gila saat melihat ini. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan membuang barang berharga seperti itu. Nak, aku akan membunuhmu. Semua yang mulia tingkat ke-7 sangat marah karena tulang tangan emas adalah benda paling berharga di gua tempat tinggal kuno. Sekarang setelah hilang, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila. Namun, pemicu semua ini adalah anak menjijikan di depan mereka. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, mereka melampiaskan semua kebencian mereka pada Lin Suan. Mati. Dalam sekejap, energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Lin Suan, benar-benar menenggelamkan ruang. Energinya terlalu menakutkan. Serangan gabungan dari beberapa yang mulia tingkat ke-7 jelas sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia mungkin tidak bisa melarikan diri sama sekali. Melihat ini, para penggarap sekitarnya semua tertawa sinis karena mereka tahu bahwa Lin Suan sudah mati. Ekspresi keluarga Murong berubah. Tidak peduli apa, Lin Suan telah membantu mereka, terutama Murong King Cheng. Ekspresinya berubah, dan dia hendak menyerang. Namun, di saat berikutnya, sebuah suara terdengar di telinganya. Jangan menyerang, itu hanya tiruan. Aku akan pergi dulu. Mendengar suara ini, Murong King Cheng menghela nafas lega. Itu karena suara itu berasal dari Lin Suan. Sesaat kemudian, energi di depan mereka meledak, menenggelamkan segalanya. Di saat yang sama, di arah lain, sesosok tubuh muncul. Seperti pedang tajam, dia langsung muncul di langit dan mengingat sepuluh ribu binatang ding. Kemudian, dengan rawungan panjang, dia terbang keluar dari gua tempat tinggalnya. Tubuh Zhao Sui bergoyang, dan dia mengikuti dari belakang. Apa? Itu Lin Suan. Bagaimana mungkin? Oh tidak, anak itu belum mati. Oh tidak, kita telah ditipu. Itu bukan tubuh aslinya sekarang. Kemungkinan besar itu adalah tiruan. Sialan anak itu, dia terlalu licik. Cepat kejar, kita tidak bisa membiarkan dia mengambil tulang tangan emas itu. Dalam sekejap, semua orang panik dan berteriak marah. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan mengejar ke depan. Khususnya, wajah yang mulia tingkat ke-7 sangat gelap. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dibodohi oleh seorang anak kecil dan pada akhirnya kehilangan harta berharga mereka. Memang benar, yang dikelilingi oleh energi bukanlah tubuh asli Lin Suan, melainkan klon bayangan darah. Semua ini direncanakan oleh Lin Suan. Selangkah demi selangkah, dia menipu yang mulia tingkat ke-7 dan menyelesaikan perebutan terakhir. Dapat dikatakan bahwa teknik rahasia klon bayangan darah memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini. Hasil panen Zao Sui juga sangat besar. Baru saja, dia telah mengumpulkan banyak batu roh tingkat tinggi dan pecahan harta karun tingkat bumi. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan sebagian kecil harta karun di dekat tulang tangan emas. Dia dan Lin Suan telah menjadi penerima manfaat terbesar dari pertempuran ini. Oleh karena itu, setelah mereka berdua berhasil, mereka mundur dan terbang keluar gua. Sialan, kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Semua orang marah, terutama yang mulia tingkat ke-7. Mereka tidak menyangka pada akhirnya akan dibodohi oleh seorang anak kecil. Ini tidak bisa ditoleransi. Dalam sekejap, dua yang mulia tingkat ke-7 dan yang mulia tingkat ke-6 yang tak terhitung jumlahnya mengejar Lin Suan. 1130 Tidak hanya itu, para prajurit di sekitarnya juga menatap Lin Suan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak punya pilihan. Tulang lengan emas terlalu penting. Nilainya melebihi semua harta lainnya. Tidak hanya itu, Zao Sui juga bersama Lin Suan. Dia juga mendapatkan banyak harta. Jika mereka bisa menangkap keduanya, itu akan lebih berharga dari harta lainnya. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mengejar Lin Suan. Menghadapi begitu banyak orang yang mengejarnya, Lin Suan mendengus dingin. Dia tidak menyerang, tapi meningkatkan kecepatannya lagi. Dia mengeksekusi ilusori Demon Steps secara ekstrim. Tidak hanya itu, sayap angin dan guntur melintas di belakang punggungnya, dengan cepat melepaskan kekuatan angin dan guntur. Selain itu, jiwa bela diri trate es muncul di bawah kakinya, melepaskan kekuatan es yang kuat yang membekukan lingkungan sekitar. Saat dia meningkatkan kecepatannya, dia menurunkan kecepatan musuhnya. Dengan cara ini, kecepatan Lin Suan mencapai titik ekstrim, dan dia menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap. Ah, sial, dia menghilang. F. Cek, dekat sekali, dekat sekali. Seseorang berteriak dengan marah, semua serangan mereka meleset, dan bahkan yang terhormat tingkat ketujuh hanya mencapai bayangan setelahnya. Mau bagaimana lagi? Kecepatan Lin Suan terlalu cepat. Bahkan yang terhormat tingkat ketujuh mungkin tidak bisa menyusulnya. Apalagi ada juga pengaruh kekuatan es di tengahnya. Meski anggota keluarga Murong tidak mengejarnya, mereka juga terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Suan akan mampu merebut tulang lengan emas. Lebih-lebih lagi, yang membuat mereka semakin terkejut adalah Lin Suan masih bisa pergi dengan tenang dan menghindari serangan begitu banyak prajurit. Ini diluar dugaan mereka. Adegan ini mengejutkan banyak pejuang keluarga Murong. Faktanya, banyak anggota keluarga Murong yang lebih tua berpikir cepat. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka tahu terlalu sedikit tentang Lin Suan. Mengambil contoh adegan di depan mereka, tindakan pihak lain benar-benar di luar dugaan mereka. Sepertinya kita harus memberitahu keluarga untuk mengevaluasinya kembali. Ya, menurutku kita telah meremehkannya di masa lalu. Lupakan saja, hal-hal ini bukan keputusan kita. Kita hanya perlu melaporkan apa yang kita lihat kepada keluarga. Beberapa master melirik ke arah Murong King Cheng, lalu menghela nafas sedikit. Pada saat ini, Murong King Cheng dengan cepat memberi perintah untuk mengumpulkan sisa harta karun. Untuk sesaat, seluruh pemandangan menjadi semakin kacau. Mereka yang tidak dapat menangkap Lin Suan kembali untuk berpartisipasi dalam perburuan harta karun. Masih ada sebagian yang enggan menyerah dan terus mengejarnya. Lin Suan dan Zhao Sui dengan cepat keluar dari gua tempat tinggalnya dan terbang keluar. Kali ini, hasil panen mereka terlalu besar. Hal ini terutama berlaku untuk Lin Suan. Dia tidak hanya memperoleh banyak harta karun alam, tetapi dia juga memperoleh tulang tangan emas yang paling penting. Kalau dipikir-pikir, tidak akan lama lagi kekuatannya akan meningkat pesat lagi. Di sampingnya, Zhao Sui juga sangat puas. Dia telah memperoleh banyak harta, lebih dari jumlah semua harta yang dia peroleh sebelumnya. Namun, mereka berdua juga tahu bahwa meski kecepatan perampasan harta karun cepat, mereka juga akan menjadi incaran semua orang, sama seperti sekarang. Namun, jika mereka diberi kesempatan lagi untuk memilih, mereka tidak akan ragu untuk melakukan hal yang sama. Ini karena dibandingkan dengan harta karun alam di tangan mereka, pengejaran ini bukanlah apa-apa. Namun, saat mereka hendak meninggalkan gua tempat tinggalnya, mereka menemui sedikit masalah. Pasalnya, saat ini, di pintu keluar gua, ada sekelompok orang yang menunggu mereka. Kelompok orang ini terdiri dari beberapa prajurit dari Istana Burung Ilahi dan keluarga Sen. Mereka telah menerima perintah dari dalam gua untuk bersiap mencegat Lin Suan di sini. Nah, tetap di sini. Serahkan harta karun itu dan aku akan mengampuni hidupmu. Serangkaian teriakan dingin terdengar. Orang-orang ini mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Lin Suan. Elder, itu mereka. Mereka mencuri earth crystal ku. Di antara mereka, seorang prajurit parubaya dari Istana Burung Ilahi mengertakkan gigi dan berkata. Dia menatap Lin Suan dengan ekspresi ganas. Melihat adegan ini, Lin Suan dan Zhao Sue tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang menunggu di sini. Yang lebih buruknya adalah tidak hanya orang-orang ini, ada banyak prajurit yang berkumpul di sini dari jauh. Mereka mengira pasukan utama pasti menggunakan metode rahasia untuk memberitahu prajurit lain agar datang dan membantu. Huh, nak, kamu sudah mati. Serahkan harta itu secepatnya, atau nasibmu akan buruk. Suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Pada saat ini, suara ganas datang dari belakang, lari. Mari kita lihat kemana anda bisa lari. Pria parubaya dari Istana Ares juga menyusul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membunuh mereka semua? Zhao Sue bertanya dengan suara rendah, matanya dingin. Jangan melawan mereka secara langsung. Aku punya cara untuk mengalahkan mereka kembali, kata Lin Suan cepat. Saat berikutnya, mereka dikelilingi oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di pintu masuk gua. Huh, nak, lari. Kenapa kamu tidak lari? Sekelompok prajurit mencibir. Mengapa membuang-buang waktu berbicara dengannya? Potong dia menjadi beberapa bagian dan beritahu dia konsekuensi dari memprovokasi Istana Burung Ilahi. Potong dia menjadi beberapa bagian. Itu terlalu mudah baginya. Kita harus mencabut urat dagingnya dan mengulitinya hidup-hidup. Beritahu dia bahwa Istana Ares tidak bisa dianggap enteng. Beraninya dia menyinggung delapan keluarga besar. Dia sudah mati. Teriakan marah terdengar. Orang-orang ini memandang Lin Suan dengan dingin seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Mereka tahu bahwa Lin Suan sudah tamat. Dikelilingi oleh begitu banyak orang, tidak peduli seberapa kuat dia, mustahil baginya untuk melarikan diri. Bagaimanapun, tidak satupun dari mereka yang lemah. Melihat wajah ganas mereka, Lin Suan mencibir. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tidak semudah itu mengambil nyawaku. Huh, kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu masih ingin melarikan diri. Lelucon yang luar biasa. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kami punya empat yang terhormat tingkat ketujuh di sini. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Semua orang mencibir. Menurut pendapat mereka, Lin Suan sedang berjuang sebelum kematiannya. Namun, Lin Suan mencibir. Hari ini, saya akan membuka mata Anda dan menunjukkan bagaimana saya akan pergi. Dia menarik Zhao Sui ke sisinya dan mengeluarkan 10 ribu binatang ding. Nol, ayo mulai. Lin Suan mengirimkan suaranya ke 10 ribu binatang ding. Saya dapat membantu Anda. Namun, saya ingin menyerap 30% energi di tulang tangan emas. Suara dingin zero terdengar di benak Lin Suan. Oke. Lin Suan setuju tanpa ragu-ragu. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan 10 ribu binatang ding. 10 ribu binatang ding bersinar terang. Binatang buas langka di atasnya tampak menjadi hidup dan mengeluarkan raungan yang dalam. Kemudian, tulang tangan emas dilepaskan dan melayang di atas 10 ribu binatang ding. Tulang tangan emas. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi heboh dan menatap ke langit tanpa berkedip. Huh, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Tinggalkan tulang tangan emas dan kami akan membiarkanmu mati utuh. Kelompok itu memandang Lin Suan dan mencibir. Terima kasih telah menonton!